Hai Assalamualaikum jumpa lagi taruh Papa ke-papakai kali ini akan memperhatikan yaitu pakaian kartigan atau rompik panjang ya Hai ini kekuaran nih luar-luar di kamis ya Ayo kita mulai pertama-tama kita ambil garis lurus ya Hai ambil garis lurus tapi dengan ukuran Hai panjang kartigan 120 Hai lingkar badan 86 lingkar pinggang 76 lingkar pinggul 94 lebar punggung atau bundak 38 yuk kita mulai Hai pertama kita ambil garis lurus dulu Hai untuk mencari bundak atas ini garis lurus hai 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 kita turun 25 untuk mencari lingkar badan 25 ya maaf nih Hai 25 dan disini Oh ya kita garis lurus dulu ini kita ambil patokan ya atau pola dasarnya dulu ya turun dari pundak sekitar 40 hai 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 nah ini garis pinggang Hai turun ke pinggang Hai lalu kita ukur turunnya dari pinggang ke pinggul sekitar 17 Hai Hai gede pinggul- pela lalu kita ukur panjangnya dulu panjang 120 kita taris lagi lalu kita cari as karena untuk menentukan kancing kita cari as turun masuk 2 cm dari sisi kertas kita garis lurus dulu nah garis lurus lalu kita hitung lagi ini kita cari konggung dulu konggung tadi 38 dibagi 2 berarti 19 masuk dari leher 8 kita garis nah garis ya terus kita turun untuk mencari lingkar leher depan nah terus disini masukin lagi sekitar 9 agar tidak terlalu nyekek nah ini kita bentuk bentuk leher ini leher depan ya sudah terlihat ya lalu kita ukur lingkar badan badan tadi ada 86 dibagi 4 berarti 21,5 21,5 caranya kita tarik agak A tarik ke bawah untuk membentuk A nya nah lalu bawah kita opalin naik sekitar 4 kita bentuk nah paling lalu kita cari tingkat ketiak ya 32 kita bentuk ketiak nah kita ketiak lalu kita bentuk corongan lengan manual aja nah ini tangan rompi ya nah ini sudah terlihat pada depan ya nah kita bentuk untuk belahan depan ini ya untuk mana ada di atas badan ya jadi kita dari pinggang naik sekitar 8 cm ya 8 cm kita masuk dari bawah sekitar 13 disini kita masuk sekitar 6 ya caranya caranya kita garis kotak dulu nah baru kita tarik untuk membentuknya nah nah ini ini tinggal kita bentuk bulatannya nah ini begini ya tapi kita coba teruskan dulu badan belakang ya badan belakang kita caranya kita teruskan dulu dari garis as badan belakang kita tempelkan saja ke badan belakang ya ini bawah badan belakang kita buat dulu perongan badan belakang turun sekitar 3 sekitar 3 lalu kita bentuk ini begini ya lalu lingkar badan belakang atau lengan belakang kita keluar 2 cm dari perongan badan depan ya kita bentuk lagi ya ini ya coba kita puting ini ini kita puting ya kita puting dulu kita carumin bentar ya kita awalnya kita puting dulu badan depan kita puting dulu kita puting dari bawah 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 dulu perongan dari belakang nanti yang pernah kita setelah hai 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 ini perangkat belakang lalu kita potong untuk pelan depan ini ya kita potong dulu nih biar terlihat tentunya Hai kita potong hai 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 nah kita buka gimana hasilnya kemudian dulu no para depan terima kasih nah ini hasilnya nah ini hasilnya kita tarik kita tarik dulu biar terlihat nah ya salam coba di kamerain dulu biar terlihat biar lebih mudah dipahamin nah ini hasilnya untuk badan yang lepas sudah terlihat kita teruskan dengan cara badan belakang ya ini kita buat badan belakang badan belakang sangat mudah sekali caranya kita ceplakin aja ke badan belakang kita samain garis asnya dulu sampai jumpa di video hai 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 ya kita bentuk untuk layar berat belakang ya kita turun 3 cm ini berbelakang ini kita keluar satu cm atau satu setengah kita bentuk kerongan badan belakang untuk lengan Hai ya Nah sekarang kita mulai kita gunting untuk balan belakang Hai fizik hai 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 zu hai 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 3 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton